Selamat malam Bapak Ibu Selangkas di dalam Tuhan Shalom, selamat datang di dalam ibadah TPI Wiyung pada kesempatan malam hari ini, bersama-sama kita akan memuji muliakan nama Tuhan dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada dia alah pemelihara atas kehidupan kita, bahwa segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita, kita naikkan pujian ini. Kunaikan syukur padamu Tuhan, ku sembah sujud dihadapmu. Tuhan dihadapan tata kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kunaikan syukur, ku naikkan syukur padamu. Yesus, ku sembah sujud dihadapmu, Tuhan dihadapkan tata kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Kunaikan syukur padamu, Tuhan dihadapkan tata kemuliaanmu. Kunaikan syukur padamu, Tuhan dihadapkan tata kemuliaanmu, Tuhan dihadapkan tata kemuliaanmu. Kunaikan syukur padamu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur padamu, ku tinggikan, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, namamu selalu, terpujilah, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, namamu selalu, terpujilah, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Kami semakin mengenal dan mengasihakan Tuhan. Terima kasih, Bapak, untuk waktu yang sudah kau berikan pada kami. Bila kami boleh nantiasa menikmati engkau dalam ibadah kami. Dan kami boleh semakin hari, boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Berkati jemaatmu yang hadir, mengikuti ibadah pada malam hari ini. Engkau yang memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan juga Tuhan yang berkati seluruh pedugas penelayanan. Kau yang mengurapi, sehingga pelayanan kami pun boleh memperkenankan hatimu. Terima kasih, Bapak, kami menguserahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu. Pimpin kami pada ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu yang terkas di dalam Tuhan, kita percaya bahwa dia adalah gunung batu kita. Dia adalah kota benteng dalam kehidupan kita. Dan kepadanya kita boleh menaruh harapan. Sebab harapan di dalam Tuhan tidaklah mengecewakan. Kita angkat pujian ini bahwa Tuhan juga gunung batuku. Sama-sama kita katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan dia berlindunganku. Aku percaya akan dia kandung selamatku. Aku percaya akan dia sang perisaiku tempat pelindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Tuhan juga gunung batuku. Aku percaya akan dia berlindunganku. Aku percaya akan dia berlindunganku. Aku percaya akan dia berlindunganku. Tinggi aku percaya akan dia berlindunganku. Aku percaya akan dia kandung selamatku. Aku percaya akan dia sang perisaiku tempat pelindungan yang tinggi. Tempat pelindungan yang tinggi. Tempat pelindungan yang tinggi. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bahwa dialah sumber kekuatan atas kehidupan kita. Firmannya yang sanggup memulihkan. Firman yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Seperti apa yang dia mau. Dan mempersiapkan hati kita bagi kebenaran firman Tuhan. Selamat kita angkat pujian. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Dari kita buat google dan tulisku. sagen drop terut российewとか funk? Kekuatan di hidupku. Ya tidak pernah tinggalkanku. Ya tidak pernah tinggalkanku. Sangat yang menolanku. Saya mengatasi. Segitu dan tidak menolanku. Setikunya pelindungan anda. Dalam Yesus Acai kau Tuhan Penduk kuasa Sangguh pulihkan Keadaanku Dalam tanganmu Seluruh hidupku Tak akan goyang Selamanya Kita akan penyanyi sekali lagi Kekuatan di hidupku Kekuatan di hidupku Ku dapat dalam Yesus Ya tak pernah tinggalkanku Setia menopanku Terseru Berharap Dalam Yesus Acai kau Tuhan Penduk kuasa Sangguh pulihkan Keadaanku Dalam tanganmu Dalam tanganmu Dalam tanganmu Seluruh hidupku Tak akan goyang Selamanya Tak akan goyang Selamanya Tak akan goyang Selamanya 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 Pada malam hari ini Kita akan merenungkan Sabda Tuhan Dan sebelumnya Mari kita minta Pertolongan Tuhan Sebelum kita Merenungkannya Kita memohon Pertolongan Tuhan Sehingga firman Tuhan Boleh Menjadi remah Dalam kehidupan kita Sekalian Mari kita berdoa Kami berterima kasih Kepada engkau Tuhan Tuhan Segala Tuhan Allah Segala Allah Yang telah membimbing Menyertai Memberkati Dan terus Memberikan kekuatan Kepada kami Untuk melewati Hidup kami Melewati Hari-hari kami Melewati Masa sukar kami Dan terus bersama Dengan kami Melewati Suka duka Hidup kami Terima kasih Tuhan Engkau lah Tuhan Engkau lah Allah Kan ajaiblah Tuhan Tuhan yang penuh kuasa Selalu ada Bersama-sama dengan kami Kami memohon Tuhan Pada Petang hari ini Pada malam hari ini Tuhan membimbing kami Di dalam kami Mendengar firman-Mu Biar Tuhan Sendiri yang bekerja Dalam diri kami Menyadarkan kami Sehingga kami tahu Bahwa firman ini Adalah buat kami Firman ini Menolong kami Menguatkan kami Menegur kami Terima kasih Tuhan Demi Kristus Yesus Kami berdoa Amin Setelah sekalian Hari ini Kita akan merenungkan Sabda Tuhan Merenungkan firman Tuhan Tentang datang Kepada Tuhan Tentang memohon Kepada Tuhan Tentang belas Kasihan Tuhan Kepada kita Bapak-bapak Ibu-ibu Kasih dalam Tuhan Kepada siapakah Kita Mengeluapkan Isi hati kita Kepada siapakah Kita Mencurahkan Seluruh Pikiran kita Mencurahkan Hati kita Kepada siapakah Itu Ada banyak Dari kita Yang tentu Begitu ya Ketika berbicara Sampai Sampai Dalam-dalamnya Diri kita Seringkali kita Tidak bisa Berbicara Kepada suami Ataupun istri Karena mungkin kita Merasa takut Kalau Jangan-jangan Kalau saya cerita Nanti ceritaku ini Dibilang Alah gitu aja kok Repot Atau mungkin juga Tidak berjeberani Bercerita Kepada anak Nanti takutnya Mengganggu anak Takutnya Anak juga Tidak bisa mengerti Di tengah situasi Ketika jalan Menjadi buntu Dan rasanya Tidak ada orang Yang bisa mengerti Kita Kemanakah kita Akan berlari Kemanakah kita Akan mengadu Kemanakah kita Akan mengeluh Apakah kita Terus Galau Galau Gundah gulana Menjadi gundah gulana Dan terus Pikirannya terus Terganggu Stress sendiri Stress Nanti kalau sudah Stress 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 Ada namanya Depresi Sampai makan gak enak Tidur gak bisa Kepikiran terus Ngapa-ngapain gak bisa Badannya capek terus Tidur gak bisa Sudahlah Lengkap semua Gak ngapa-ngapain capek Pikirannya sudah gak bisa tenang Begitu ya Makan gak enak Itu namanya Masalah depresi Lalu Apa yang ingin Hari ini Tuhan katakan Kepada kita Apa yang ingin Tuhan bagikan Kepada kita Malam hari ini Mari kita membaca Alkitab kita Di dalam Markus Pasal yang ke-7 Ayat 24 Sampai yang ke-30 Saya bacakan Bagi kita Semua Judul Perikopnya Perempuan Siro Venisia yang Percaya Dikatakan demikian Lalu Yesus Berangkat dari situ Dan pergi ke daerah Tirus Ia masuk ke sebuah rumah Dan tidak mau Bahwa ada orang Yang mengetahuinya Tetapi Kedatangannya tidak Tidak dapat dirahasiakan Malah seorang ibu Yang anaknya perempuan Kerasukan roh jahat Segera mendengar tentang dia Lalu datang Dan tersungkur Di depan kakinya Perempuan itu Seorang Yunani Bangsa Siro Venisia Yang memohon kepada Yesus Untuk mengusir setan itu Dari anaknya Lalu Yesus berkata Kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Sebab tidak patut Mengambil roti Yang disediakan Bagi anak-anak Dan melemparkannya Kepada anjing Tetapi perempuan itu Menjawab Benar Tuhan Tetapi anjing Yang dibawah meja Juga makan Remah-remah Yang dicatuhkan anak-anak Maka kata Yesus Kepada perempuan itu Karena kata-katamu itu Pergilah sekarang Sebab setan itu Sudah keluar Dari anakmu Perempuan itu Pulang ke rumahnya Lalu didapatinya Anak itu Berbaring di tempat tidur Sedang setan itu Sudah keluar Bapak ibu saudara sekalian Apa yang Barusan kita baca Ini Mau mengisahkan Kepada kita Tentang Seorang perempuan Yang Dikatakan Tidak layak Seorang perempuan Yang bagi orang Yahudi Itu Najis Seorang perempuan Yang seharusnya Tidak boleh datang Kepada orang Yahudi Tapi seorang perempuan Yang juga Cinta Kepada keluarganya Seorang perempuan Seorang wanita Seorang ibu Yang begitu cinta Kepada anaknya Tidak tahan Dia melihat Anaknya Yang kerasukan setan Anak yang sangat Dikasihinya Dia sudah minta tolong Kesana Minta tolong Kesini Minta tolong Kemana-mana Dan tidak ada Yang bisa menyembuhkannya Satu-satunya harapan Yang dia miliki Adalah datang Kepada Tuhan Yesus Satu-satunya harapan Yang dia miliki Adalah datang Kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Menyembuhkannya Bapak ibu Tetapi Alkitab kita Menunjukkan Bahwa perempuan Ini adalah seorang Perempuan Siro-Venisia Seorang perempuan Yunani Siro-Venisia Bapak ibu Orang Yahudi Itu benci Sekali Dengan seorang Siro-Venisia Mereka Adalah musuh Beboyutan Dan mereka benci Sama orang Siro-Venisia Dan sekarang Apa Yang Tuhan Berikan kepada Seorang perempuan Siro-Venisia ini Apa yang Tuhan Lakukan Bagi orang Yang kesulitan Apa yang Tuhan Lakukan bagi orang Yang bergumul Kepada Tuhan Apa yang Tuhan Yesus Berikan kepada Seorang perempuan Yang cinta keluarganya Apa yang Tuhan Yesus Berikan kepada Seorang yang Bergumul serius Kepada Tuhan Apa yang Tuhan Berikan Inilah yang Tuhan Berikan Bapak ibu Lalu Yesus Berangkat dari situ Dan pergi ke daerah Tirus Ia masuk ke sebuah rumah Dan tidak mau Ada seorang Yang mengetahuinya Bapak ibu Perjalanan Tuhan Yesus Itu aneh Bapak ibu Seharusnya Perjalanan dia Begitu ya Kalau dia mau pergi Ke Yerusalem Begitu ya Pergi ke Yerusalem Pergi ke daerah Galilea Begitu Dari tempat-tempatnya Itu seharusnya Perjalanan Tuhan Yesus itu Tidak harus melewati Kota yang namanya Kota Tirus Bapak ibu Tidak harus melewati Kota itu Tetapi anehnya Tuhan Yesus itu Melewati kota Tirus Melewati kota Yang orang-orangnya Dianggap najis Melewati sebuah kota Yang Orang Yahudi Tidak suka Tapi Tuhan Yesus Sengaja lewat Kota itu Dan disana dikatakan Tuhan Yesus sendirian Ada di dalam Sebuah rumah Dan disana Dia tidak mau diganggu Oleh siapapun Dia merahasiakan Kedatangannya Dia datang sendirian Tetapi apa yang terjadi Bapak ibu Kalau kita mikir-mikir Begitu ya Mikir-mikir Disana Tetapi kedatangannya Tidak dapat dirahasiakan Malah seorang ibu Yang anaknya Perempuan kerasukan Roh jahat Mendengar tentang dia Lalu datang Bapak ibu Jadi seolah-olah Tuhan Yesus sedang sendirian Begitu Sedang sendirian Di satu rumah Murid-muridnya tidak ada Sekarang ada seorang perempuan Yang datang kepada dia Seorang perempuan Yang orang Yahudi Anggap itu najis Begitu Kemudian Tuhan itu seolah-olah Sengaja Datang Disana sendirian Sengaja Menyiapkan dirinya Untuk menerima Seorang perempuan Yang dianggap Najis Tuhan Tuhan seolah-olah Menyediakan tempat Yang begitu luas Menyediakan dirinya Untuk Keluhan seorang ibu Tuhan seolah Sengaja Memberikan waktunya Memberikan Tempatnya Kepada seorang perempuan Yang datang Yang mengasihi Anaknya ini Tuhan Yesus Tidak menolak Hai engkau perempuan Najis pergi dari sini Tidak Bapak ibu Tuhan sengaja Datang Bahkan dia sendirian Tuhan Yesus Berkata Mengatakan Ada hal-hal yang Ada istilah Anjing lah Begitu Dan Tuhan Yesus tidak mengatakan Di depan umum Sama sekali Tuhan Yesus mengatakan Dia sendirian Kemudian perempuan itu Menghadap dia Dan Tuhan mengatakan Disitu Dia sangat menjaga Hati perempuan itu Tuhan tahu Dia seorang perempuan Yang mengasihi Anaknya Seorang ibu Yang cinta sekali Kepada anaknya Tuhan memberikan pintunya Tuhan memberikan tempatnya Tuhan memberikan waktunya Untuk seorang perempuan Yang cinta kepada anaknya Yang cinta kepada keluarganya Seorang perempuan Yang tidak punya harapan lagi Kecuali Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberikan dirinya Tuhan Yesus tidak menolak Orang yang bergumul Kepadanya Tuhan Yesus tidak menolak Orang yang serius Kepada dia Tuhan Yesus tidak menolak Orang yang merasa Merasa bahwa hanya Tuhan Satu-satunya jawabannya Tuhan tidak pernah Mengenyahkan Pergumulan siapapun Tuhan tidak pernah Kemudian Oh pergumulanmu ini Enggak pantas digumulkan Pergi Tidak pernah Bapak Ibu Tuhan menerima siapapun Bahkan Orang yang dianggap Najis sekalipun Orang yang dianggap Kotor sekalipun Dapat datang Kepada dia Dan dia tidak pernah Mengusir orang yang datang Dengan penuh penyesalan Dia tidak pernah Mengusir orang yang datang Penuh dengan pergumulan Tuhan selalu menerima Tuhan menyediakan Tempatnya Bagi orang-orang Yang bergumul Kepada dia Tuhan menyediakan Waktunya Tuhan menyediakan Satu tempat Begitu ya Tuhan memberikan ruang Tuhan menyediakan Panggung Untuk siapa Untuk siapapun Yang datang kepada dia Dia tidak membatasi Oh ini kalau pendeta Boleh datang Oh ini Pak Majelis Boleh datang Oh ini Orang yang Rajin ke gereja Boleh datang Oh ini Orang yang Rajin Perpuluhan Boleh datang Oh ini rajin Persembahan Boleh datang Tidak Bapak Ibu Justru Tuhan Datang Untuk siapa Tuhan datang Lewat ke situ Untuk orang Yang dianggap Najis Karena bagi Tuhan Tidak ada dosa Yang tidak bisa Diampuni oleh Tuhan Tidak ada orang Najis Yang Tuhan pun Sampai tidak mau Orang boleh menganggap Perempuan itu Perempuan yang Najis Perempuan yang Tidak layak Untuk orang Yahudi Tetapi bagi Tuhan Siapapun dia Datang kepada dia Tuhan menerima Itu berita baik sekali Bapak Ibu Berita yang sangat baik Bahwa siapapun kita Siapapun kita Dianggap oleh orang lain Orang lain menganggap Kita apapun itu Tuhan tetap Menerima kita Tuhan tetap Mengasihi kita Tuhan tetap Membuka pintunya Untuk kita Membuka pintunya Untuk permohonan Permohonan kita Ketika kita datang Dengan hati yang Hancur Ketika kita datang Dengan dosa-dosa kita Ketika kita datang Penuh dengan penyesalan Ketika kita datang Memohon kepada Tuhan Tuhan membuka pintunya Untuk kita Tuhan bukan Tuhan Yang pilih kasih Oh ini kalau orang baik Tak terima doanya Oh ini kalau orang Tidak baik Tidak saya terima doanya Tidak Tuhan menerima siapapun Yang datang kepada dia Dengan penuh pergumulan Tuhan menerima Mereka yang datang Penuh dengan Dengan pergumulan Dan dosa Tuhan menerima Mungkin orang berkata Oh kamu tidak pantas Atau mungkin kita sendiri Menuduh diri kita Menuduh diri kita sendiri Oh aku tidak pantas Datang sama Tuhan Aku sangat berdosa Aku menyakiti hatinya Tuhan Terus Aku tidak pantas Minta ampun sama Tuhan Sudahlah Tuhan juga pasti Tidak akan mengampuni Tidak ada Bapak Ibu Anugerah Tuhan Jauh lebih dos Lebih besar Daripada dosa kita Anugerah itu Lebih besar Daripada dosa kita Bapak Ibu Anugerah Tuhan Sanggup Mengampuni dosa kita Jangan pernah menghakimi diri sendiri Oh aku tidak pantas Datang sama Tuhan Jangan pernah menghakimi diri kita Oh aku ini orang berdosa Oh mungkin aku dulu Seorang pencuri Oh aku ini Seorang pembohong Oh aku ini Kalau ngomong Tidak bisa dipercaya Oh aku ini Dulu 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 Bapak Ibu Keputusan untuk setia kepada Tuhan Keputusan untuk mengikut Tuhan Keputusan untuk meminta ampun kepada Tuhan Adalah hari ini Bapak Ibu Bukan dulu Yang dulu Tuhan ampuni Yang dulu Tuhan sudah ampuni Kita minta ampun hari ini Tuhan ampuni aku Jadi minta ampun kepada Tuhan Itu hari ini Dulu sudah dilewati Tidak ada sesuatu yang dulu Yang bisa diulang lagi Kita tidak bisa memperbaiki masa lalu Yang bisa kita perbaiki adalah masa depan Kita tidak bisa memperbaiki hari kemarin Tapi hari esok Masih kita bisa perbaiki Tapi hari ini Adalah keputusanku Untuk ikut Tuhan Dan memperbaiki hari esok Ada satu Satu Semboyan Bapak Ibu Semboyannya begini Tidak ada orang suci Yang tidak punya masa lalu Dan tidak ada orang yang berdosa Tanpa masa depan Artinya apa Bapak Ibu Orang yang baik Itu pasti punya masa lalu Yang tidak baik Orang yang baik pun pasti punya masa lalu Yang tidak baik Orang yang baik Orang yang dikatakan sebagai saint Orang suci pun punya masa lalu Punya dosa-dosa di masa lalu Dan kita orang-orang yang berdosa Kita punya masa depan bersama dengan Tuhan Jangan pernah menghakimi diri kita sendiri Karena Tuhan tidak menghakimi diri kita Tuhan tidak pernah berkata Kamu tidak pantas datang kepada aku Tidak pernah Bapak Ibu Tuhan tidak pernah menghakimi kita Seperti itu Tuhan tidak pernah berkata Oh engkau anakku Engkau kurang ajar Tidak usah datang sama sekali Kita bisa mengingat cerita Tentang seorang anak bungsu Yang pergi menghabiskan uang ayahnya Dia minta separuh harta ayahnya Kemudian dia habiskan semuanya Bapak Ibu Kemudian dia pulang jadi gembel Apakah Bapak itu berkata Oh anak kurang ajar Tidak usah datang ke sini lagi Engkau anak tidak tahu diri Tidak usah datang ke sini lagi Apa yang terjadi Bapak Ibu Seorang anak itu datang dari kejauhan Dan Bapak itu berlari untuk mendapatkan dia Dikatakan anakku Dan dikembali dia ditempatkan di posisinya Tidak ada dosa yang terlalu besar Sehingga Tuhan tidak bisa mengampuni Sebagai mana kita membuat sakit hatinya Tuhan Seperti apapun itu Mulai hari ini datanglah kepada dia Minta ampunlah kepada dia Datanglah kepada dia Tidak ada suatu pun yang najis Yang Tuhan tidak bisa mentahirkan Tidak ada dosa yang terlalu besar Sehingga anugerah Tuhan tidak cukup Untuk mengampuninya Tidak ada Bapak Ibu Stop untuk menghakimi diri sendiri Jangan pernah berkata Aku tidak pantas buat Tuhan Kalau tahu kita tidak pantas Datanglah kepada dia Datanglah kepada Tuhan Kemudian Aku tidak pantas Kemudian kita tidak mau datang Jangan Justru karena kita tidak pantas Lihatlah Tuhan yang selalu membuka Kedua tangannya Seperti seorang perempuan Yang dianggap najis ini Tuhan sendirian disitu Seolah-olah Tuhan sedang menyiapkan dirinya Tuhan menyiapkan dirinya Untuk seorang perempuan Yang dianggap itu najis Tapi bagi Tuhan Dia tidak menganggap perempuan itu najis Bagi Tuhan Tuhan menerima siapapun yang datang kepada dia Dengan pergumulan Dia menerima siapapun itu Tidak ada satu orang pun yang ditolak datang kepada dia Asalkan dia datang dengan sungguh-sungguh Dia datang dengan kerelaan hati Dia datang penuh dengan doa dan jujuran air mata Dia datang penuh dengan kesulitan Dia datang penuh dengan kegembiraan Bahkan ketika engkau datang dengan sukacita oleh karena Tuhan pun Tuhan juga bersukacita oleh karena engkau Artinya apa? Tuhan begitu mengasihi kita Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu Tuhan mengasihi anak-anak Bapak Ibu Tuhan mengasihi Bapak Ibu Dan Tuhan mengasihi keluarga Bapak Ibu Apa yang terjadi kepada perempuan ini Dia tahu bahwa tidak ada harapan yang lain Kecuali di dalam Yesus Kristus Dia datang kepada Yesus Kristus Dia tahu dia satu-satunya harapan Karena tidak ada yang bisa diharapkan kecuali Yesus Kristus Dia datang kepada Yesus Kristus Tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan anaknya Tidak ada Bapak Ibu Harapan satu-satunya Bahkan harapan terakhirnya adalah Yesus Kristus Tapi jangan bikin Yesus yang terakhir Jadikan dia satu-satunya harapan kita Diceritakan disana begini Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat Segera mendengar tentang dia Lalu datang tersungkur di depan kakinya Dikatakan perempuan yang dianggap berdosa itu datang tersungkur di kakinya Apa yang dilakukan Bapak Ibu Dia sujud menyembah Tuhan Dia tersungkur di kakinya itu artinya menyembah Tuhan Dia sadar, dia tidak layak Dia datang tersungkur di kakinya Dia tidak berkata Tuhan Sembuhkan anakku Aku sudah baik Aku sudah rajin ke gereja Tuhan harus berkati aku Aku sudah perpuluhan banyak Tuhan harus berkati aku Aku sudah berikan persembahan kepada gereja Berkati aku Tuhan Aku sudah berdoa setiap hari Berkati aku Tuhan Tidak kayak gitu Bapak Ibu Dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan Tidak akan pernah cukup untuk dipamerkan kepada Tuhan Tidak ada jasa yang terlalu besar Sekalipun Bapak Ibu Perpuluhan sekalipun persembahan Sekalipun nyumbang untuk gereja Datanglah kepada dia Semuanya itu tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan Tidak sebanding dengan kasih Tuhan Datanglah seorang perempuan ini Dia datang bersujud di depan di bawah kakinya Dia tidak datang mentengkelek Tuhan Aku sudah perpuluhan Tuhan aku sudah bikin gereja Tuhan Aku sudah menjadi orang yang setia Tuhan Setiap pagi bahkan aku sudah bangun pagi Aku menyembah-Mu Tuhan Masa Tuhan tidak berkati aku Tidak pantas kita berkata demikian kepada Tuhan Karena apapun yang kita lakukan Bahkan nafas kita pun Dan masalah pun diizinkan Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita hidup untuk melewatinya Tidak akan terjadi Tidak ada satu kebaikan pun yang layak Kita minta Tuhan untuk diperhitungkan Tuhan aku sudah baik Tuhan harus baik sama aku Tidak ada Sebagai seorang perempuan itu Dia datang kepada Tuhan Yesus Dia tidak A-I-U-E-O Bapak Ibu Tidak bilang Tuhan Ini Tuhan Pokoknya begini Tuhan Tidak ada Yang dia lakukan dikatakan Malah seorang ibu Yang anaknya perempuan rasukan roh jahat Segera mendengar tentang dia Lalu datang tersungkur di depan kakinya Dia tidak ngomong apa-apa Bapak Ibu Dia datang kemudian tersungkur Dia tahu Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia Tidak ada seorang pun yang paling mengerti dia Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada si ibu ini Hanya Tuhan yang bisa memberikan pertolongan Dia tidak datang dengan membawa jasanya Dia tidak datang dengan membawa kemampuannya Tapi dia datang membawa hatinya Bapak Ibu Hati seorang ibu yang hancur Oleh karena anaknya yang sedang sakit Hati seorang ibu yang patah Hati seorang ibu yang menangis dengan luar biasa Meminta Tuhan tolong anakku Dia tidak berkata Tuhan tolong anakku Aku sudah baik sama gereja Aku sudah baik sama orang-orang Tuhan Tuhan harus baik sama aku Tidak Bapak Ibu Perempuan ini datang dengan hati yang hancur Dia sujud di bawah kaki Yesus Tanpa A.I.U.E.U. Dia datang kepada Yesus Tanpa dia menggunakan segala ilmunya Tanpa dia ngomong apapun Dia datang kepada Tuhan Yesus Dia sujud terlebih dahulu Karena dia tahu Dia sedang berhadapan dengan Tuhan Yang sanggup melakukan segala perkara yang besar Dia tahu dia datang kepada siapa Dan Bapak Ibu tahu Bapak Ibu datang kepada siapa Tidak ada seorang pun yang tahu akan pergumulan Bapak Ibu Tidak ada seorang pun yang Bapak Ibu berani untuk mengungkapkannya Kenapa Bapak Ibu takut untuk menceritakannya Ceritakanlah kepada dia yang selalu memberikan ruang Yang selalu memberikan panggung Yang selalu memberikan waktunya untuk Bapak Ibu Itu Tuhan Yesus Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita Dari kasihnya dia kecuali diri kita sendiri Diri kita yang sering menghalangi untuk datang kepada dia Oh saya tidak layak datang sama Tuhan Sudahlah saya tidak mau datang lagi sama dia Jangan menghalangi diri sendiri Jangan menghalangi diri sendiri Jangan menghakimi diri sendiri Datanglah kepada dia Menangislah kepada dia Memohonlah kepada dia Ceritakanlah pergumulan itu kepada dia Sujudlah di bawah kakinya Datanglah dengan hati yang hancur Datanglah dengan hati yang sungguh-sungguh Bukan dengan sikap yang tinggi hati Tuhan membenci orang yang tinggi hati Tapi meninggikan orang yang rendah hati Mari datang kepada dia Sujud kepada dia Lihatlah tangannya yang terbuka Lihatlah waktunya selalu diberikan kepada kita Lihatlah tangannya yang menuntun hidup kita Di masa-masa yang sukar Di masa-masa yang juga menyenangkan Dia tidak pernah melepaskan gandengannya Dari tangan kita Dikatakan Bapak Ibu selanjutnya Perempuan itu seorang Yunani Bangsa Siro-Venisia Seorang perempuan yang dianggap najis Dikatakan ia memohon kepada Yesus Untuk mengusir setan itu dari anaknya Dia datang dia sujud dulu Hatinya yang hancur dulu Dia ungkapkan sama Tuhan Dia datang dulu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Baru dia minta sama Tuhan Ada orang dikit-dikit minta sama Tuhan dulu Baru dia datang ke gereja Oh Tuhan nanti kalau aku disembuhkan Aku datang ke gereja Oh Tuhan nanti kalau diberkati Ekonomiku sudah baik Aku baru mau datang sama Tuhan Tapi perempuan ini dia tahu Dia harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu Sebelum bahkan dia meminta sesuatu kepada Tuhan Suatu kebutuhan pun Dia datang sujud di bawah kaki Tuhan Dia datang dengan hati yang hancur Baru dia minta kepada Tuhan Dia tidak minta dulu Kalau Tuhan berkati baru dia sujud Tidak, dia sujud terlebih dahulu Dia tahu siapa dirinya Dia tahu dia tidak pernah layak untuk Tuhan Tidak pernah layak untuk meminta terlebih dahulu Dia hanya bisa menyembah Tuhan Dia hanya bisa sujud hormat kepada Tuhan Memberikan hatinya seluruhnya kepada Tuhan Baru dia minta ke Tuhan Dikatakan dia memohon Dia memohon kepada Yesus Untuk mengusir setan itu dari anaknya Sebuah permohonan yang sangat-sangat realistis Permohonan dari seorang ibu yang hancur hatinya Lalu Yesus berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Tapi perempuan itu menjawab Benar Tuhan Tapi anjing yang di bawah meja Juga makan remah-remah Yang dijatuhkan anak-anak Bapak ibu Perempuan Siro-Venisia itu memang bagi orang Yahudi dianggap anjing Bapak ibu, najis Perempuan itu dianggap najis oleh orang Yahudi Dan Tuhan bilang begini Eh perempuan, bukankah kamu kalau minta sama aku Kamu itu dianggap najis Kamu dianggap seperti anjing Kau mau tetap minta sama aku Perempuan ini berkata Enggak Apapun yang terjadi Anjing itu dikatakan Dia akan tetap minta sama Tuhan Apapun yang terjadi Dia tahu siapa dirinya Tapi dia tetap minta sama Tuhan Dia tahu dirinya orang yang tidak layak Tapi dia tetap minta sama Tuhan Dia tahu tidak ada harapan yang lain Kecuali Tuhan Yesus Tuhan Yesus bilang Kamu kan dianggap anjing oleh orang-orang Yahudi Masa kau masih mau Perempuan itu bilang Enggak Aku tetap mau Aku tetap mau terima berkatmu Aku tetap mau terima keselamatan Aku tetap mau dipulihkan keluarga ku Aku tetap mau anakku disembuhkan Orang boleh berkata apapun Aku tetap punya engkau Aku tetap berharap kepada Tuhan Seorang perempuan yang luar biasa Seorang perempuan yang teguh hatinya Bapak Ibu Ini kalau kita begitu ya Gak usah diomongkan apa-apa begitu Tetangga ngomong apa Sakit hatinya gak sembuh-sembuh begitu Bila perlu dikutukin sekalian tetangganya Seorang perempuan ini dia tahu Bahwa harapan yang ada di dalam Tuhan Dia tidak menjadi sakit hati Karena dia tahu Ada hal yang lebih besar daripada sakit hati Ada hal yang lebih baik daripada sakit hati Dan dia tidak merasa sakit hati sama sekali Karena memang orang bilang begitu gak apa-apa Dia tetap datang kepada Tuhan Yesus Dia datang kepada sumber harapan Dia datang kepada harapan itu Yaitu Yesus Kristus Sampai Tuhan itu bilang begini sama dia Maka kata Yesus kepada perempuan itu Karena kata-katamu itu pergilah sekarang Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Bapak Ibu apakah Tuhan kemudian berkata Kamu anjing kamu tidak pantas disini Tidak Tuhan bukan bermaksud Kemudian merendahkan perempuan itu Tapi Tuhan tahu Emang orang Siro-Venisia dianggap anjing Dan dia bertanya Kalau mau dianggap anjing Kau masih mau sama orang Menerima dari orang Yahudi sepertiku Perempuan itu Aku mau Seorang perempuan yang hebat Bapak Ibu Yang tidak patah semangatnya Yang tidak rentak begitu imannya Yang imannya begitu kokoh sekali Dia tahu kepada siapa dia berharap Dia tahu harapannya tidak akan mengecewakan Dia tahu harapannya kokoh di dalam Tuhan Maka dia minta kepada Tuhan Dia tahu tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia Mungkin dia sudah mencoba sana sini Tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia Dia datang ke dukun Dia datang ke paranormal sampai yang abnormal dan tidak normal sekalian Tidak ada hasilnya Dia datang kepada Tuhan Yesus Dia datang kepada Tuhan Yesus Dia tahu Kemana dia harus berharap Dan apa yang Tuhan lakukan Dia buka pintunya untuk perempuan itu Dia buka waktunya Dia berikan waktunya untuk perempuan itu Dan perempuan itu kemudian Diberikan berkatnya Tidak mudah Tidak mudah sama sekali Tapi yang Tuhan inginkan hari ini Datanglah kepada dia Apapun permasalahan Sekalipun mungkin masalah kita tidak selesai hari esok Dan mungkin kita akan melihat masalah itu di esok masih ada Tapi kita tahu Bahwa kita punya harapan di dalam dia Kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup yang terus hidup di hadapan Tuhan Kita hidup yang terus diterima oleh Tuhan Kita hidup dalam pergumulan-pergumulan yang Tuhan selalu tahu dan menemani hidup kita Sehingga kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Pertama baiknya Tuhan itu Sekalipun hari esok masalah masih ada Tapi kita tahu Kemana kita harus memohon Kalau Tuhan selesaikan hari esok Puji Tuhan Kalau besok hari esok belum selesai Tetap ada Tuhan di sana Besoknya lagi belum selesai tetap ada Tuhan di sana Jalan di hidup kita Satu hari demi satu hari Bersama dengan Tuhan Lewati kesulitan kita bersama dengan Tuhan Lewati sukacita kita juga bersama dengan Tuhan Karena bersama hidup kita selalu bersama dengan Tuhan Dan di ayat yang terakhir dikatakan begini Perempuan itu pulang ke rumahnya Lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur Sedang setan itu sudah keluar Harapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan Sekalipun masalah masih ada Tapi kau diberikan kekuatan Tuhan tidak berjanji bahwa esok masalahmu selesai Bahwa esok mungkin seperti perempuan ini Anakmu langsung sembuh Mungkin tidak Bapak Ibu Sakitmu besok masih ada Sakitmu besok belum selesok Lagi belum sembuh Mungkin sakitmu tidak sembuh-sembuh Tapi kau tahu Kau sedang menjalannya bersama dengan Tuhan Dan ketika kau merasa tidak mampu Datanglah kepada dia Ketika hidupmu terlalu berat Rasanya bebanmu Datanglah kepada dia Yang selalu membuka pintunya 24 jam buat Bapak Ibu Tidak pernah dia tertidur Untuk menjaga Bapak Ibu Dan menemani Bapak Ibu Tidak pernah sekalipun Orang Jawa bilang Gosti, Boten, Sari Tuhan tidak tidur Tuhan terus melihat kita Tidak hanya delok to Tapi dia menemani kita Dia menguatkan hati kita Seperti perempuan ini Datanglah kepada dia Jangan diri kita sendiri menghalangi Jangan pedulikan apa kata orang Orang bisa ngomong aja Bapak Ibu Orang itu Kita baik ya diomong Jelek ya diomong Sudahlah Datanglah kepada dia Menangislah kepada dia Memohonlah kepada dia Dialah yang memberikan ketenangan Dan kekuatan kepada kita Untuk melewati kehidupan kita Kiranya kita Bapak Ibu Mulai hari ini Masa lalu Tuhan sudah ampuni Masa depan Sekarang kita mau lewati bersama dengan Tuhan Kapan kita melewati bersama dengan Tuhan Hari ini Datanglah sama dia Hari ini Bapak Ibu Bapak Ibu mendengar firman Tuhan Hari ini Saya harap Bapak Ibu Berdoa secara pribadi Pada Tuhan Berdoa pada Tuhan Tuhan ini aku Tuhan Ungkapkan semua pergumulan Bapak Ibu Jangan ada yang disembunyikan Bahkan dosa yang Bapak Ibu Anggap cicik sekalipun Nggak pernah mau ngomong sama siapapun Omongkan sama Tuhan Maka Tuhan akan memulihkan Bapak Ibu Datanglah kepada dia Hari ini Bapak Ibu mendengar firman ini Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan Dan teruslah berdoa Doakan pergumulanmu Maka dia akan menyentuh Bapak Ibu Dia akan menguatkan Bapak Ibu Dia yang terus berjalan bersama dengan Bapak Ibu Dia juga yang memulihkan Bapak Ibu sekalian Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk pertolonganmu Untuk penyertaanmu Untuk kebaikanmu Di dalam keluarga kami Di dalam kami pribadi Untuk anak-anak kami Untuk pekerjaan kami Kami tahu Tuhan Bahwa semua yang kami lakukan Adalah oleh karena anugerah Tuhan Semua yang kami lakukan Karena Tuhan mengizinkan Setelah itu Tuhan Ada kalanya di dalam kehidupan kami Begitu banyak hal yang menyulitkan Kami ada dalam jalan-jalan buntu Kami tidak tahu lagi harus kemana Tidak ada pintu lagi Untuk kami lewati Kami merasa putus asa Tidak ada seorang pun yang bisa mendengarkan kami Bahkan kami sudah merasa depresi Tuhan Tolong kami Tolong kami Tuhan Tolong kami Berikan keberanian kepada kami Untuk menghadap kepada Engkau Berikan keberanian kepada kami Untuk menyerahkan masalah kami Berikan keberanian kepada kami Untuk menceritakan kepada Tuhan Semua yang kami gomolkan Terima kasih Tuhan Karena Engkau menerima kami Karena Engkau mengasihi kami Sedemikian rupa Karena Engkau tidak memandang kami Tidak layak Engkau terus melihat kami dengan kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Allah yang mendengarkan Apa yang menjadi keluh kesah kami Engkau Allah yang mengerti Sangat-sangat mengerti Pergumulan kami Sebab itu kami mau ceritakan kepada Engkau Terima kasih Tuhan Kau adalah Tuhan Dan sahabat kami Yaitu Yesus Kristus Kami bersyukur miliki Engkau Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami panjatkan doa kami Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami Kami berdoa mengucap syukur Haleluya Amin Selamat Kita sudah mendengarkan Bapak Ibu firman Tuhan Yang disampaikan oleh Sedara Petrus Purnomo Biarlah firman Tuhan Boleh membawa kita semakin bertumbuh Di dalam pengenalan kita akan Tuhan Kami mengucapkan Terima kasih kepada hambanya Setelah Petrus Purnomo Yang sudah menyampaikan firman Tuhan Saat ini Kiranya Tuhan berkati Dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya Ada beberapa pengumuman Yang mendapat perhatian dari kita semua Untuk Ibadah pada jemaat depan Akan dilaksanakan secara offline Dan akan diadakan di ruang Pertemuan Gereja Issalamai Surabaya Pada pukul 6 sore Dan juga untuk ibadah minggu Baik di Darmu Harapan pagi Dan di Darmu Harapan sore Sore di Koblen Bromo Gateway Akan mengambil tema Saling Mengasihi Dimana di Darmu Harapan Pagi dan sore Akan dilewati Bapak Pendeta Henry Ongko Joyo Link akan kami share Dan berharap Bapak Ibu Juga dapat mengikuti ibadah-ibadah Yang dilaksanakan di Gereja Kitab Bapak Ibu juga dapat memberikan Persembahan Melalui transfer ke Rekening-rekening Bank yang tertata Dan juga melalui GoPay Kita tetap mendukung Pelayanan pekerjaan Tuhan Melalui persembahan-persembahan Yang kita berikan Demikian pengumuman Yang mendapatkan Bagi kita semua Kita akan Akhir ibadah kita Malam hari ini Mari kita Berdoa Bapak kami yang di surga Terima kasih Kami bersyukur Untuk pimpinan Tuhan Dari awal perdengaran Hingga akhirnya Ibadah kami Kami boleh Mengucap syukur Untuk pimpinan Tuhan Dan biarlah Kiranya Tuhan yang terus Bersetat dengan kami Dalam segala aktivitas Dalam setiap Kehidupan kami Sehingga kami Tetap merasakan akan Kasih-Mu Tuhan Yang selalu nyata Atas kehidupan kami Dan kami berdoa Bagi seluruh jemaah Tuhan Dalam segala kondisi Dan keberadaannya Kiranya Tuhan terus melawat Mencukupkan segala kebutuhan Tuhan yang Memeliharakan Tuhan yang Menjagai melindungi Sehingga seluruh jemaah Tuhan Boleh tetap Melihat akan kebaikan Tuhan Di tengah-tengah situasi Dan kondisi yang Semakin sulit ini ya Tuhan Kami berdoa Bagi seluruh kegiatan Gerejawi Kiranya Tuhan berkati Hambamu yang melayani Diberikan kekuatan Kesehatan yang daripada Tuhan Dan seluruh selana Dan perasaan yang kami gunakan Di dalam Ibadah kami juga Boleh berfungsi dengan baik Terpujilahkan kau Tuhan Kami akan akhiri Ibadah kami pada malam hari ini Kami yakin Engkau berser dengan kami Dan Engkau selalu menyertai kami Tuhan Di sepanjang hidup ini Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Ibadah kita selesai Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin 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 Amin